Jelang Hari Raya Idul Adhai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor menggelar operasi pasar murah. Operasi pasar merupakan upaya mengendalikan lonjakan harga bahan pokok. Operasi pasar murah ini menyediakan paket sembako berupa 5 kg beras, 2 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. Paket sembako dibungkus dengan plastik hitam dan dijual dengan harga Rp22.000. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor menyediakan 4.000 paket sembako di 6 kejamatan. Sebagian paket sembako didistribusikan ke kantor kelurahan untuk menghindari antrian yang panjang. Sementara itu tersedia pula pasokan daging sapi dengan harga berkisar antara Rp70.000 per kilogram. Harga daging itu mestinya normal itu bisa mencapai Rp60.000-Rp70.000. Contoh, nah tapi sampai sekarang kan masih 90 sampai 100. Maka selain ini kita juga lakukan di kantor pak. Di kantor ada operasi daging sapi, itu kita lakukan sudah 3 minggu berlangsung. Itu nanti sampai 2 Desember. Jadi warga masyarakat yang membeli daging sapi silahkan di kantor. Ada yang terjemahan di kantor Ada yang terjemahan diок oleh palsu. Ada yang terjemahan di kantor. Terjemahan di kantor.